ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi dengan cahndalan ya guys ya pada kesempatan kali ini cahndalan mau berbagi cara memperbanyak plankton ya buat pakan ikan hias air laut jadi planktonnya kita pake pitoplankton dan soplankton pitoplankton yaitu yang berupa tumbuhan ini adalah nano horopsis ini baru saya kasih media baru ya baru saya kasih media baru terus yang soplankton saya pake roti vera jadi kalau soplankton ini soplankton roti vera ini untuk memperbanyaknya untuk budidayanya harus dikasih pakan pakanya pake pitoplankton nano horopsis ya dan yang mau saya ulas disini cara memperbanyak pitoplanktonnya ya pitoplanktonnya ini saya kultur lagi saya budidaya lagi saya perbanyak dengan saya kasih air laut air laut baru jadi ini baru pertama masuk ya hari pertama masuk dengan spesifik gravity nya 1,023 sekitar 31 31 ppt kadar garamnya nah untuk memperbanyak pitoplankton ini nano horopsis ini ini dibutuhkan lampu penerangan guys karena dia berfotosintesa dan pitoplankton ini juga perlu pemumpukan atau sebagai makanan dari pitoplankton itu menggunakan pupuk pupuk ini adalah pupuk walna ataupun gulat F2 tapi saya pake walna F2 dan ini mau saya unboxing seperti apa isinya selamat menikmati selamat menikmati cara pemakaiannya adalah 1 ml dosis 1 ml per liter air laut simpan di tempat jauh dari anak-anak karena bukan minuman seperti ini buku warna ini warna F2 ya jadi ini untuk pemumpukan dari nanocloropsis ini guys berhubung ini 1,5 liter ya medianya media untuk kultur atau memperbanyak pita pelantongnya maka ini harus dipupuk dengan 1,5 ml saya menggunakan sped saya pupuk 1,5 ml ya demikian share tentang cara memperbanyak pitoplankton pelantongnya maupun suplankton yaitu pitoplanktonnya nanocloropsis dan suplanktonnya saya pakai rotifera semoga saya berhasil memperbanyaknya semoga share tentang memperbanyak pelantong ini bermanfaat salam sukses youtuber lover assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys